Ini bisa nyanyi gak sih? Terus mukanya sama-semua itu pasti first impression deh. Buat yang baru-baru suka sama K-pop ya. Tapi setelah itu gue mendengar desahannya Jimin pun gue afal. Wah, kayak gimana desahannya Jimin? Coba contohin. Hai. Iya makanya tidur bersama tuh enak kan? Maksudnya dia di rumahnya, gue di rumah gue sendiri. Lu tidur dia tidur kan lu tidur bareng? Iya. Kita tidur ya sekarang ya, 3, 2, 1, tek. Katanya sampai sekarang dia belum pernah pacaran lagi. Terus kan gue kayak lumayan ingin mendekati dia karena waktu itu kok nikmat ya gitu. Terus aku kangen gitu kan. Nikmat gebukan drum. Buat kawala muda pasti siapa yang gak tau Kenny Jafar ya kan? Penyiar di Prambos dari tahun berapa kan? Berapa ya? 2014 kayaknya. 2014 udah masuk ya kan? Tapi kalau kita flashback mungkin kawala muda ada yang udah tau, ada juga yang belum tau. Iya. Kenapa lu tertarik waktu itu pengen kerja di radio? Kayak muka kan kurang. Jadi kan. Radio gak keliatan waktu itu. Bener. Eh ternyata ada live streaming. Iya lah. Makanya gue keluar pas live streaming udah. Oh iya, pas ada live streaming ya. Enggak, karena waktu itu ada yang bilang ke gue gitu. Eh suara lu tuh ini deh, apa namanya serak-serak basah cocok jadi penyiar radio. Oke. Oh iya. Terus gue. Dari situ berarti ya? Oke. Terus gue bener-bener punya kayak satu idol gitu, dia adalah penyiar radio juga. Idolnya orang Indonesia ya maksudnya penyiar Indonesia. Siapa? Suaranya serak-serak basah juga. Siapa? Namanya Sarah Deshita. Oh. Tau dong Sardes. Tau dong. Iya, iya, iya. Oh jadi waktu itu gara-gara liat Sarah lu pengen menjadi penyiar. Betul. Dan akhirnya lu ngelamar. Betul. Pertama di radio yang sama kayak dia. Oke. Terus ditolak coy. Akhirnya masuk ke Prambors. Radio yang sama kayak dia waktu dulu berarti yang frekuensinya? Nah itu dia. Frekuensinya 90,8 ya. Oh iya, 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 iya. Bener. Terus bangkrut. Masih ada loh dia sekarang. Masih ada. Masih ada tapi kayak radio komunitas gitu sebenernya ya. Maaf ya. Masih ada. Menurut lo ketika kerja di dunia radio, suka dukanya apa kan? Suka dukanya itu kalo gue kan belakangan ini siarannya pagi kan. Ngantuknya itu loh coy. Gak tertahan kan. Setuju. Asli. Kokil. Orang gue sampe nginep yang gue siaran seminggu sama lo itu. Iya. Gue ngekos deket sini. Di apa? Kosan di Cipete kan? Iya. Di McDonald Cipete itu loh. Di pagi sore. 24 jam aja. Oli kan di terendang dia. Iya. Itu selama ngekos. Berarti kan deket ke perambusnya. Tidur gak ada masalah? Gak ada. Gak ada masalah ya? Enggak. Karena kata lo orangnya penakut. Kan ada yang klonin. Itu kan tadi dukanya. Iya. Sukanya apa? Sukanya ya gue kalo gak ada perambus kayaknya bukan siapa-siapa ya. Anjay. Asik. Bayar lagi dong. Iya kontrak lagi lah. Ya enggak. Jadi kayak kemarin gue ke Makassar tuh ngemsikan disana. Ternyata walaupun gue udah gak siaran. Banyak juga kalo muda yang masih inget sama gue. Oh. Jadi datengin kesana. Terus tuh gitu. Kak aku dulu dengerin banget. Gini 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 gini. Karena kan relay juga kan waktu itu Makassar kan. Iya. Terus gue kayak. Wow ternyata ada yang dengerin aku. Gitu. Jadi gue lumayan seneng ketemu sama orang-orang baru yang selama ini cuma dengerin gue doang. Gitu sih. Ah. Yang lo paling kangenin ketika udah gak bekerja di dunia radio lagi apa? Penghasilan tetap bulanan ya. Itu yang paling kangen. Paling selalu jam siarannya banyak. Betul. Tapi kan dua kali ngemsi doang ya. Gue mikir cuma dua kali. Cuma satu kali story. Itu juga bener. Apanya tapi Ken. Karena kalo menurut gue siaran tuh kangenin. Bener. Nah itu dia. Gue tuh paling suka kayak denger cerita orang. Yang kayak. Kita tuh sama-sama strangers nih. Tapi kalo lo bisa menceritakan itu. Berarti lo tuh percaya sama gue gitu. Iya. Nah mungkin setiap harinya. Apalagi kekuatan dari radio kita. Perambors ini adalah. Emang live kan. Jadi bener-bener saat itu juga. Kita bisa dengerin ceritanya mereka gitu. Iya betul. Oke. Nah sekarang era AI segala macam. Yang katanya ada banyak sekali profesi pekerjaan. Yang mungkin bisa digantikan sama AI. Menurut lo penyar bisa digantikan sama AI? Bisa dong. Lo gak tau ini kita direkam-rekam kayak gini. Kita tuh lagi di. Lagi di face recognition ya. Iya bener. Apalagi muka pasang kayak kita kan ya. Oh mukanya standar. Oh udah gampang bikinnya. Iya. Suara juga banyak ya kayak kita nih. Iya. Gampang kalo ada orang yang suaranya mirip-mirip kayak gue. Cuma tambahin bass dikit segala macam. Di low nya digedein. Udah jadi. Lah besok kita udah gak siaran yuk. Iya. Orang ini kontraknya harian ya. Tips buat keola muda yang pengen menjadi penyiar. Menurut lo apa? Kata gue sih gak usah ya. Mendingan jadi tiktoker saja. Atau youtuber ya. Apa tipsnya ya. Tipsnya itu adalah. Wah gue gak punya tips lagi anjir. Ada lah. Satu aja. Satu ya. Makan lemon tiap hari deh. Justru kalo misalkan lo makan gorengan dan lain-lain. Ada bassnya jadi kayak gue. Itu dia. Kan gue makannya langsung itunya minyaknya gue. Makanya suaranya kayak gini. Iya. Bertahan lagi 10 tahun disini. Coba kita sekarang isi titik-titik berikut ini. Oke boleh. Gara-gara radio gue titik-titik. Terkenal. Terkenal. Iya. Lo jalan di luar gitu orang pasti udah tau lo. Iya kayak kagini kagini. Bukan ayo ting-ting. Bukan gitu. Nah itu juga bro. Terkenal. Nah ini mungkin lo sering ditanyain juga. Ketika lo waktu itu sempet tinggal di Korea. Iya. Lo kan suka banget sama Korea. Makanya lo datengin nih. Betul. Markas besarnya. Iya kan. Suka duka hidup di Korea. Menurut lo apa sih Ken? Oh orang-orangnya itu nyolot coy. Oh iya. Kalo orang Indonesia kan kayak baik gitu ya. Ada tatak ramah. Gak kenal pun kayak nyapa. Iya. Minimal senyum lah. Iya. Kalo orang-orang Korea apalagi Juma Ajushi nya. Apa tuh? Oh kayak om-om tantenya gitu loh. Kan gue gampol. Kenapa sih? Engga karena mereka kan sebenarnya gak bisa ngomong bahasa Inggris kan. Jadi mereka sebenarnya juga mungkin takut gitu loh. Gak bisa ngomong sama kita. Udah gitu gue jujur aja gak bisa sama sekali pas gue dateng kesana kan. Ngomongnya tuh masih belepotan banget. Sampai pulang juga masih belepotan sih. Nah itu mereka tuh kayak agak nggan ngobrol sama kita gitu loh. Jadi cuma kayak pakai bahasa tubuh. Oke. Tapi mukanya tuh gak ada senyum sama sekali gitu. Tapi ya itulah kesulitannya kayaknya bahasanya deh. Iya iya. Culture shock juga gak? Culture shock. Gak sih kayak seminggu dua minggu capek banget nih. Sabtu minggu kita party senennya udah sekolah lagi kan. Sekolah lagi. Kok lama-lama enjoy ya. Aman. Nah itu kegokilan orang Korea sih. Jadi mereka bisa party sampe jam 4 pagi. Jam 9 udah di meja cuy. Aktivitas lagi ya. Gak ada gitu ya. Aduh gue semalam ini banget. Gak ada tuh yang ngelung-ngelung gitu ya. Lu aja kan tidur jam 10. Iya. Jam 6 masih ngomel kan. Masih ada ngomel-ngomelnya. Mereka juga cuy. Gila. Makanya gue tinggal disini gak di Korea. Bener juga. Mukanya juga kurang pak. Iya bener gak masuk ya. Tapi ketika lu tinggal disana waktu itu berapa lama kan? Gue 7 bulan. 7 bulan. Berarti kan lu udah cukup ngeliat banyak hal ya di Korea. Menurut lu apa? Yang disana ada terus kayak ini kalo diterapin di Indonesia kayaknya bagus nih. Yang paling gue suka itu adalah sebenernya kemudahan transportasinya sih ya. Jadi kayak gue tuh berasa aman duduk dimana aja. Gue berasa aman naik kendaraan apa aja. Bahkan naik taksi itu menjadi pilihan keberapa gitu. Ngerti gak sih lo? Kesekianlah jauh lah ya. Iya kalo kita disini udah taksi online aja gitu kan. Bahkan orang-orang disana punya mobil itu ya udah biasa aja gitu. Jadi kayak enggak kayak eh gue naik mobil aja kalo disini kan kita lebih enak naik mobil sendiri gitu kan. Daripada naik kendaraan umum. Kalo disana lo tas pake LV pake Gucci naiknya tetep kendaraan umum coy. Naiknya tetep bus. Iya iya karena perasaan amannya itu ya. Betul. Lo malem-malem cewek sendirian pun jalan sendiri aman. Aman, aman banget. Gak pernah ada yang? Kiw-kiw neng. Enggak ada. Enggak ada ya. Kebetulan saya juga gak punya unsur kiw-kiwnya itu ya. Jadi kayak jalan aja di Tronton gitu katanya. Orang juga kayak oh dia lagi, dia lagi gitu ya. Iya kan lawannya Blackpink ya saya soalnya. Jauh ya. Jauh. Jauh. Nah tadi lo ngomong Blackpink, disana sempet ketemu idol ketika lagi papasan segala macem? Ada beberapa kali. Jadi gue itu sempet tinggal di daerah Itaewon yang terkenal gitu kan. Tapi di bagian yang murahnya ya. Itaewon itu ibaratnya Jakarta kayak apa? Kayak semacam. SCBD kan? Iya. Senopati. 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 Tapi kalau di Itaewon itu ada bagian yang kayak noranya. Oke. Maksudnya noranya itu gimana? Kayak. Gue belum ke Korea nih soalnya. Iya oke. Banyak kayak turis-turis gitu sih. Oke. Ya banyak turis-turis yang kayak emang ke Itaewon tuh mau mabok gitu kan. Oh. Asia? Turis Asia? Seluruh dunia. Seluruh dunia. Tapi sebenernya yang noranya itu justru bule-bulenya. Oh. Jadi bule-bule miskin gitu. Iya 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 iya. Yang tajir-tajir biasanya gak nora sih emang sih. Tau kan bule-bule yang kalau di Bali itu yang pinggiran di Kuta. Kalau di Legian Semiak ah ya gitu lah ya kebayang ya. Nah itu. Tapi ada juga bagian Itaewon itu daerah H6 namanya. Itu dimana artis-artis single kayak RM-BTS, G-Dragon. Pastinya lu gak ada gambaran sama sekali kan. Ada dong RM gue tau lah. Rap master. Eh hihih lah kali lo. Rap monster kali ya boleh. Eh rap monster. Salah. Master Kak. Tapi kan dia jago nge-rap yang pakai master. Iya benar-benar. Jimin itu pada tinggal-tinggal di situ tuh gitu kan. Oke. Nah tadi cerita gue apa ya? Iya ketemu idol. Oh iya jadi gue datengin ke tempat mereka. Gue bukan saseng ya. Lo ke rumahnya? Iya. Di sepaket. Di Shopee. Di Shopee. Di Shopee. Iya. Saya kayaknya bukan orange ya. Background kita kuning ya. Sorry ya. Tolong dong taruh di sini. Lo gak punya iklan kan? Enggak. Nah gue kasih bantu ya. Oke. Jadi apa namanya gue sempat ke apartemennya mereka. Dan di bawah apartemennya itu emang kayak ada Indomaretnya gitu loh. Oh. Jadi sok-sok aja liat-liat. Kayak cam chick gitu. Nung gue aja tuh ya. Ya pura-pura liat-liat kayak. Apa namanya. Makanan-makanan di sana tapi gak mampu saya beli ya. Terus akhirnya mereka keluar beneran. Akhirnya ada. Gue ketemu di situ Jo In Sung atau apa ya. Pokoknya dia Pak. Iya Jo In Sung pemain drama. Oke. Terus kalau yang lain-lain. Gue pernah ketemu sama yang gue suka. Namanya Hoshi. Gak punya gambaran dia. Dia dari grup apa? Biar gue ada gambaran. Seventeen. Oh Seventeen. Seventeen isinya berapa sih? Tiga belas. Iya bener. Iya kan. Namanya doang Seventeen isinya tiga belas. Iya itu dia. Itu kalau Aryan masuk Seventeen jadi Aryan tujuh belas. Iya bener-bener. Yaudah gitu. Oke. Kalau per K-popan kan lo BTS banget nih Ken. Masih gak? Masih dong. Tadi ngomongin Seventeen langsung berbinar-binar. BTS juga masih? BTS juga masih. Cuman kan mereka lagi kurang aktif sebagai grup kan. Jadi ya kebetulan yang sekarang Jungkook itu kan 97 lahirnya. Jadi gue kan kayak pedopil ya. Sukanya sama yang lebih muda gitu. Tapi kan udah punya KTP. Oh iya juga sih. Gak masalah. Udah legal. Iya. Jadi dua-duanya masih suka. Dan karena gue lebih mendalami lagi sekarang gue justru lebih suka ke yang lain-lain juga gitu. Ke label-label lainnya. Kayak misal SM. Yang kemarin ke Indonesia. Terus ke. Cuman ini kan sekarang generasi keempat. Jadi kalo di Kpop itu ada generasi-generasinya. Nah kalo BTS itu. Perberapa lama tuh generasi-generasi? Perberapa sih coy? Sepuluh tahun gak sih? Sepuluh. Kayaknya segituan deh. Satu dekade gitu ya. Iya segituan lah. Oke. Nah BTS itu kebetulan masuk generasi tiga. Nah itu menurut gue yang paling aman dan nyaman. Karena umurnya kan masih segue. Paling kayak yang paling mudanya itu 97 gitu. Nah masalahnya sekarang generasi empat itu. Ada yang lahirnya tahun 2000, 2003 coy. Empatnya berarti siapa aja? New jeans. Oh. Terus udah gitu straight kids. Oh itu udah generasi yang empat ini yang baru ini ya. Empat yang baru ini. Bener-bener. Ya kalo dari umur gue dede-dede. Kalo lu mah udah apa ya. Ponakan. Ponakan dia. Cucu ya. Tapi kalo tadi lu ada generasi. Generasi satu berarti siapa? Generasi satu kita kayak kurang mengenal ya. G-Dragon. Engga-engga itu udah dua. So toy banget gue. Suju juga dua gak sih? Suju dua. Kayak mungkin TVSQ. HOT. Oh. HOT ya gitu. Generasi satu HOT. Generasi dua Super Junior. Game of Thrones. Aduh. Ya itu boleh juga. Itu generasi berapi tuh. Millenial ya dia. Iya. Tapi awal mula suka K-pop gara-gara apa kan? Gue tuh sebenernya gara-gara pandemic. Hmm. Cewek lu juga kan ya? Iya cewek gue juga. Iya kan. Menurut gue emang K-pop itu naik juga salah satunya itu pas lagi pandemic coy. Karena dia ada variety show-nya kan. Betul ada variety show-nya dan mereka terus memproduksi konten-konten gitu loh. Iya betul. Sedangkan waktu di Indonesia lu inget gak sih yang pas jaman-jaman pandemic itu kita nyatuin dari zoom satu ke zoom satu ke zoom satu. Oh iya bener. Mereka produksi coy. Beneran produksi di studio gitu. Iya 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 iya. Sesiap itu mereka dengan bencana-bencana yang ada di dunia ini. Musik berat banget. Jadi ketika pandemi lu mencari tontonan mencari hiburan dari yang udah lu dapetin sekarang masuklah ke K-pop ini. Betul terus lihat-lihat eh penasaran ya. Dulu pasti ya semua orang itu loh kok cowok makeup sih gitu kan. Terus ini bisa nyanyi gak sih? Terus mukanya sama semua itu pasti first impression deh. Iya. Yang baru-baru suka sama K-pop ya. Tapi setelah itu gue mendengar desahannya Jimin pun gue afal cuy. Wah. Kayak gimana desahannya Jimin? Coba contohin. Hai. Batuknya Jungkook oh gue afal. Gimana? Itu RM tuh. Kalo konser termahal per K-popan berapa dan siapa? Wah jadi pas gue di Korea itu pas banget BTS tuh lagi konser. Dan gue kan waktu itu masih foreigner kan. Jadi kayak belum dapet KTP atau gimana gue agak lupa. Harganya beda ya? Apa? Harganya beda emang ketika lo turis? Iya karena harus pake calo gitu loh. Jadi gue kayak gak bisa war. Intinya adalah waktu konsernya BTS itu pertama kali di Seoul setelah pandemik. Gue pengen nonton tiga-tiganya. Nah yang satu itu gue dapet sekitar 5 jutaan. Tiga-tiganya maksudnya tiga hari? Tiga harinya. Kalo lo tanya apa bedanya gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Emang pengen aja. Iya emang pengen aja gitu kan. Terus di hari keberapa gue emang agak deket tapi bukan festival. Itu gue beli 11 juta cuy. Satu harinya? Satu harinya. Gokil. Nah ada yang di festival harganya 30 juta. Gue udah kayak. Tapi itu harga calo? Iya. Bukan harga aslinya ya? Iya harga calo udah kayak beli di web gitu. Iya. Terus gue pengen nih aduh satu lagi pengen lah yang deket. At least bisa lihat pori-porinya jungkok gitu kan. Pas gue udah masukin kartu kredit. Kagak bisa coy limit kartu kredit gue. Lo udah beli 11 beli yang 30? Hampir. Oh hampir. Iya. Untung. Jadinya beli yang? Akhirnya beli 5, 11 sama yang satu lagi 9 kalau gak salah. Gila. Itu spotnya beda-beda semua berarti ya? Iya abis itu gue gak makan sekitar 2 bulan lah. Iya lah makanya musuh lapar sekarang kan. Iya. Tapi mereka kaya aja tuh sial. Iya. Kayak nih barangnya kurus merupakan buncit gitu. Musuh lapar kayak di etopia. Tapi worth it semuanya kan? Napas itu jujur sih kurang worth it. Karena apa? Karena waktu itu kan masih pandemi kan. Jadi kita gak boleh teriak. Kita gak boleh tepuk tangan. Sedih gak tuh konser. Jadi ketika lagu misalnya nih ya. Ketika lo konser kan pasti ketika lagu yang lo paling suka dimainin. Lo akan heboh banget. Gak boleh tuh lo gak boleh teriak. Gak boleh. Akhirnya karena gak bisa teriak sama gak bisa tepuk tangan. Gue ngompol aja lah. Panjir ke basah. Untuk ekspresi jadi gompol ya. Kan gak kena covid kalau itu. Tapi itu seru banget sih pengalaman yang gak mungkin gue lupakan. Karena lo pernah gak sih ke konser. Diem gak boleh ngomong. Itu cuman konsernya BTS tuh. Di depan lo BTS lagi. Iya BTS nya juga jadi krik-krik gitu loh coy. Kan dia suka kayak. Sorry Cilo. Kayak make some noise. Baksu gak boleh semuanya cuy. Jadi sedih banget sih pas itu emang. Gila. Ngomong-ngomong BTS. Lo pernah ke Makassar. Tadi lo bilang ada kolam muda juga yang notice. Segala macem masih inget. Dulu juga dengerin siaran lo. Dan katanya dia juga ARMY. Betul. Nah ini menurut gue ARMY tuh udah kayak. Ini tau gak lo. Komoditas Vespa yang keluar kota. Vespa. Jujur. Lo mau mesin lo rusak ditungguin. Apa busi lo. Bener. Rusak kenapa-napa. Ada nih bang pakai busi aja nih bang. Jadi keluarga kan. Iya. Brotherhoodnya gokil banget. Bahkan yang datengin gue pas gue ngemsi di Makassar itu. Kagak tau nama gue coy. Berarti cuma tau lo ARMY. Iya. Dan dia taunya juga. Gara-gara gue kayak pakai atribut something gitu. Maksudnya atributnya ARMY. Iya. Dan dia liat itu. Jadi pas dia kayak. Oh dia notice ya. Iya. Kakak ARMY ya. Boleh gak aku foto. Udah selesai foto. Lo tau nama gue. Iya. Enggak gak tau Kak. Pokoknya kalau kakak ARMY udah langsung jadi besti gitu. Itu seandainya lo kayak. Iya ARMY boleh nginep rumah lo gak gitu. Boleh kak gitu ya. Iya ya harusnya gue minta makan semuanya. Iya. Jadi transport kan gue gratis ya. Sejalan rumah masih belum. Ya kali. Dia aja juga masih nebeng tinggalnya. Tapi berarti ARMY sesolid itu ya. Gue bisa bilang hampir semua fandom sih. Oke. Gak cuman fandom BTS aja. Gak cuman ARMY gitu kan. Cuman ARMY ini makin banyak karena. Semua golongan gitu loh. Kayak mak-mak ada ya kan. Terus udah gitu kayak mama hijab. Itu yang kayak ngatur anak ya. Lebih kayak. Enggak. Jungkuk gak boleh sama ini. V gak boleh sama Jenny gitu kan. Pokoknya sama siapun gak restu dia. Iya gitu kan. Terus udah gitu. Nah tapi. Actually. Kalau lo suka K-pop. Lo suka siapa? Langsung kayak gitu. Oh. Bawaannya tuh sefrekuensi. Apa namanya? Apa? Bias. Bias. Iya bias. Bias. Siapa bias lah? Bias. Eiz. Cetai banget. Dimana dia lo nih. Gitu. Gue. Tapi gue. Seneng banget kalau misalnya dateng ke konser gitu ya. Kayak kemarin gue dateng ke fan meet nya Twice. Jujur gue kan bukan once. Jadi gue salah pake baju sendiri bet. Yang lain pada pake baju biru-biru. Karena tau dress kotnya biru. Terus gue kok pake abu-abu gitu kan. Nah cuman pas itu kayak diajarin gitu loh. Ini kak ini namanya ini Jihoon. Oh. Ini namanya eh Jihoon. Jihyo. Jihyo tuh kan gue aja tak hafal. Terus ada neon ada apa segala macem gitu-gitu. Jadi mereka welcome untuk fans baru gitu ibaratnya ya. Dan kalau misalnya lo fans baru kayak bener-bener di guide gitu loh. Tutorial. Ntar gue masukin grup chatnya ya. Boleh-boleh ya. Yang discord dong. Discord-nya. Oh iya baik-baik-baik. Tapi tadi ngomongin lo kayak salah warna. Salah kostum segala macem ketika lagi nonton konsernya. Menurut lo gimana ketika ada konser boy group. Atau girl group gitu. Yang nonton kayak bukan fansnya mereka. Alias misalkan kayak bawa light sticknya. Bukan light sticknya si group itu. Oke. Ada kan yang kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau misalnya di konser tunggal sih hampir jarang ya. Iya biasanya mungkin di festival. Kalau nggak lo kurangnya nggak selamat. Iya bener-bener. Ya kalau di festival ada. Iya. Jangan kan kayak gitu coy. Gue kemarin yang MC di Makassar itu kan acara bank ya. Bawa army bomb. Gue kayak kok bisa sih gitu. Gue tau tuh army bomb. Karena gue beliin buat cewe gue. Oh gitu. Cicilan nggak? Nggak dong. Langsung lah. Oke siap-siap. Gila kali lo. Tapi berarti sah-sah aja menurut lo. Ketika ada fans yang mungkin bawa light stick atau merch group lain. Menurut gue sih lumayan sah-sah aja ya. Asal acaranya itu konteksnya ya sesuai gitu loh. Iya iya iya. Kan agak lucu ya konsernya dewa tapi lo bawa yes layang atau apa gitu. Tapi kemarin Pestapora King Nasar Manggung yang pakai kaos ringnya joget juga. Oh gitu. Pokoknya semuanya yang penting joget dah. Iya iya iya. Kalau misalnya balik lagi ngomongin fans perkepopan. Ada batasan nggak sih menjadi fans perkepopan itu apa kan. Kayak misalkan lo bisa dibilang ARMY kalau lo udah apa gitu. Wah berat banget ya. Nah gue kan masih level rakyat juga ya. Soalnya kalau yang nggak rakyat itu mereka tuh bisa kayak sewa billboard untuk ulang tahun siapa gitu. Oh iya? Sumpah. Gue nyelamatin misalnya salah satu personilnya BTS let's say ulang tahun nih. Nyawa billboard di tendean gitu. Kan nggak kelihatan juga apa si personilnya. Nah kalau misalnya di Korea mereka biasanya itu sewa atau ngerennya itu yang di depan-depan gedungnya. Iya gedung agensinya gitu biasanya. Jadi udah pasti kelihatan. Terus di tempat bus biasanya kan suka kayak ada yang poster-posternya mereka juga biasanya di situ. Cuman kalau yang kadang-kadang gue suka kayak nggak masuk nalar gue. Apa namanya fans-fans yang di negaranya gitu. Misalnya kan mereka di Korea terus kita di Indonesia kan mereka nggak mungkin tau gitu. Iya. Ya cuman mungkin sebagai kebanggaan aja gitu loh. Dan kepuasan juga ya. Iya kepuasan. Dan kalau misalnya fans-fans yang lain lihat, oh iya bangga loh gue jadi fans ini. Gitu sih. Ada yang beranggapan juga kalau fans Korea itu lumayan apa ya? Lumayan fanatik. Fanatik, yes. Yang dimana kayaknya gampang kesentil gitu. Iya, iya, iya. Lo pernah nggak ada pengalaman diserang sama fanbase apa gitu? Nah kalau gue sendiri jujur kan gue baru masuk sekitar kayak 2-3 tahunan gitu kan. Dan gue tuh dari awal gue stated gitu loh eh gue tuh emang sukanya BTS doang lagi. Oke. Dari awal gitu kan dan ARMY emang welcome banget. Jadi gue emang lumayan banyak followers-followers baru yang follow gue itu karena gue ARMY gitu. Apalagi dulu pas gue masih siaran pagi itu banyak juga kan lagu-lagu BTS yang gue suka bawain. Jadi untuk diserang sama fandom lain alhamdulillah gue tuh nggak pernah cuy. Tapi temen gue pernah. Gara-gara? Sampai dia di aktif social medianya. Total diserang ya? Total diserang. Bahkan Boy William aja kan ilang kan Instagramnya waktu itu. Oh iya, iya, iya. Jadi menurut gue yang kayak gitu-gitu sebenernya kurang beredukasi ya Beb. Masalahnya K-pop idolnya aja kagak tau lu eksis di dunia ini gitu. Iya bener, gak tau lu hidup ya. Jadi gak usah dibelain banget sebenernya. Cuman gue selalu bilang kayak di IG gue. Misalnya nih ada rumor-rumor kayak ngedate atau apa segala macem. Yaudah lah mereka kan juga manusia ya. Masa tiba-tiba mereka punya anak sama malaikat gitu kan gak mungkin kan. Iya, iya, iya. Bener pasti kan sama cewek juga atau sama cowok juga. Iya bener. Jadi gue suka ngajak kayak di social media gue. Kayak yaudahlah gak apa-apa menormalisasi seorang idol gitu loh. Karena mereka juga manusia. Memanusiakan seorang idol gitu loh. Oke. Karena sebenernya emang kalo di Koreanya sendiri mereka itu kayak bukan punya budaya sih ya. Jadi kalo misalnya lu melakukan sesuatu kejahatan. Kalo di Indonesia kan makin lu jahat lu makin terkenal. Iya kan. Kalo disana itu kayak cancel culture-nya tuh gede banget. Jadi kayak emang idol tuh takut sama fansnya gitu loh. Jadi fans tuh kayak raja banget. Iya, iya, iya. Cuman kan kasian ya mereka kan juga perform untuk entertain kita gitu loh. Betul, betul. Tadi ngomong-ngomong soal lu ada biasnya ya kan. Hafal gak lu zodiac bias lu itu apa? Wah gue gak hafal lagi. Cuman gue tau Jimin itu Libra. Karena dia 11 Oktober. Oh gitu. 13 dong. Berarti dia biasanya Jimin? Iya. 13, 13 Oktober. Oh 13 iya, iya, iya. Anjir lu apa lagi? Gila. Lu pasang billboard ya? Army gua. Tapi ngomong-ngomong soal Libra. Seberapa percayanya lu sama zodiac. Kayak Libra misalnya. Libra tuh overthinking. Setuju gak? Setuju gue. Terus Libra itu. Gengsi, gengsian. Gengsi, gak mau minta maaf duluan. Iya. Terus udah gitu. Takut kehilangan fans. Iya. Enggak maksudnya ramah aja. Iya. Tapi dianya aja yang salah ngertiin. Iya kan? Sayang banget. Nah. Hafal gua. Oh iya iya. Udah bawahnya Libra hampir 5 tahun ini. Iya kan? Iya bener. Tapi menurut lu. Kepribadian seseorang itu. Bisa dilihat atau kayak ada blueprintnya dari zodiacnya apa gak sih? Iya sih. Percaya gak percaya. Sama hau tuh kayak. Emang begitu gitu. Kayak Libra orangnya kayak gini. Gemini orangnya kayak gini gitu. Iya. Kalau misalkan lu lagi mencari cowok. Lu akan make sure dia zodiacnya apa gitu gak? Untungnya gua enggak cuy. Oh enggak ya? Gua enggak. Gua pernah sama Libra juga. Nyambung? Lumayan nyambung. Lu kayak misalkan mau makan. Yang kadang gak makan-makan. Enggak. Jadinya lu tuh gak apa? Makannya itu. Oh iya. Gak dimulikir. Iya. Jadi selama gua pacaran hampir 4 tahun. Kita punya membership. Iya. Cuma di restoran itu doang. Pas gua putus sama dia. Anjir gua gak pernah makan disini. Gua gak pernah makan disini. Makannya itu aja. Dan lu gak apa-apa kan teman. Makan di tempat itu. Betul. Karena dua-duanya sama-sama gak bisa memilih gitu. Iya. Bener. Zodiac The Red Flag. Menurut lu apa? Aduh. Kayaknya gue kurang cocok sama Gemini gak sih? Libra sama Gemini. Iya gak sih? Iya kan? Semua orang kayaknya gak cocok sama Gemini. Jujur iya. Iya. Gemini, Leo gitu kayaknya. Gak tau diri. Susah orang cocok sama Gemini sama Leo. Tapi lu punya info? Tentang Gemini? Iya. Ini apa sih? Ini ngapain lu bawa-bawa begini kayak MC? Iya. Leo gua punya banyak informasinya karena Binder dan Death. Ya Alfa banget. Ini buat kalo mau dayang Leo gak perlu tersinggung ya. Iya. Karena kan ini pengalaman pribadi gue. Iya. Self-centerednya juga ada. Iya. Terus ya egois lah ya self-centered jadinya egois lah ya. Tapi jujur ya seorang Libra yang gak bisa memutuskan sendiri kalo ketemu Alfa yang bisa ngatur dan benar itu akan sangat get along menurut gue. Karena kan kita saking bingungnya nih ya kayak misalnya gue minum kopi aja saking gue gak bisa pesen americano atau yang kopi susu gue beli dua-duanya gitu. Tapi kalo seorang Alfa kan dia bakal kayak udah. Iya kamu tuh mendingan ini. Iya kayak gitu. Kayaknya kan dia diatur. Berapa lama gak diatur? Dua tahun. Wah seret dong. Iya banget. Kering nih. Ketika lo deket sama orang berarti Zodiac kan gak terlalu berpengaruh buat lo. Misalkan dia tadi katakanlah Gemini. Ah gak masalah lah yang penting orangnya. Nah hal yang paling bikin lo ilfil ketika lagi ngedate apa? Aduh. Pernah gak lo tiba-tiba cowok yang lagi lo ajak ngedate? Kenapa gitu? Oke gue ceritanya pas di Korea aja ya. Oke. Jadi gue kenal. Ini sama orang Korea berarti? Sama orang Korea. Oke. Nah jadi kita ketemu di dating apps. By the way gue itu gak pernah main dating apps kalo di Indonesia. Di Korea lo nyalain. Di Korea gue nyalain. Gak buka WhatsApp langsung buka itu kan. Langsung beli yang premium. Kredit kan. Ya kan. Udah nih terus kayak kita udah ngechat kayaknya seminggu lah ya. Udah dong waktunya ketemuan dong. Iya lah. Masa gak secelup dua celup. Teh. Tehnya. Kan Korea dingin. Iya bener. Teh tawar anget enak nih. Waktu itu saya Juni pak. Panas banget. Udah waktunya ketemu nih. Iya kan. Terus akhirnya. Karena gue karena gak tau daerahnya. Gue bilang oh. Dia bilang ayo kita ketemu di daerah ini. Soalnya rumah gue disini. Jadi kayak cuman 10-15 menit. Beda tempat sama dia gitu. Jaraknya. Sedangkan dari gue. Perginya sejam. Pulangnya tuh sejam juga. Oh. Tapi waktu. Salahnya gue waktu pas pertama dia bilang. Eh kita ketemuan di daerah ini yuk. Gue tuh gak ngecek. Gue iya iya aja gitu. Again kembali. Libra. Iya. Kapan lagi. Iya kan. Iya iya iya. Udah nih. Opa udah mau nih opa nih. Itu dia. Lo tau gak. Pas di bus gue. Anjir sejam. Pulangnya gue sejam lagi. Ngantuk ah. Akhirnya gue bilang. Eh mau gak ketemu di tengah-tengah aja. Yang gue 30 menit. Dia 30 menit. Efeknya sama dong. Terus dia bilang gak bisa. Gue besok kerja. Nomu bapasso. Udah bilang kayak gitu. Terus gue kayak. Itu artinya kayak gue sibuk gitu. Jadi kalo. Lo mau ketemu gue. Harus di tempat yang pertama kali. Nah. Orang korea tuh juga kayak gitu. Karena dia itu saklek banget. Lo gak bisa tiba-tiba. Nego. Nego iya. Kalo orang Indonesia kan bisa kan. Gampang. Iya iya iya. Dia gak bisa. Terus gue juga kayak emosi. Apaan sih ini orang gitu ya. Gue bilang gak usah ketemu aja. Langsung gue blok anjir. Oh iya. Jadi gue itu kayaknya. Red flag gue adalah cowok yang gak mau effort. Iya iya iya. Mungkin ribet juga belum masuk ke ranah ribet ya. Gak mau effort aja ya. Iya gak mau effort aja. Jadinya kan lu jadi kayak bukan prioritasnya diri hari itu. Itu dia. Aku pengen jadi yang pertama. Jadikan aku yang pertama gitu. Ini ada beberapa respon Zodiac ketika ditanya. Tipe pasangan impian. Kamu tuh yang kayak gimana. Nah coba lo valid apa enggak nih ya. Untuk Aries, Taurus, Libra, dan Aquarius. Iya. Katanya ketika ditanya pertanyaan tadi. Yang punya hobi sama. Nerima apa adanya. Dan bisa diajak berjuang bareng. Anjay. Gue udah berjuang. Kayaknya begini lah ya. Gue udah berjuang 4 tahun. Kagak ada apa-apa gue. Berjuang dengan Tinder premium. Gak ada hasil. Itu dia. Cancer, Leo, Scorpio, Sagittarius, dan Pisces. Ini harus humoris. Yang selalu kasih perhatian dan peka. Oh setuju. Gue kalo jokes gue gak nyamuk sama pasangan gue. Gue gak akan bisa. Iya, iya. Jadi temen gue cantik banget. Seorang dokter. Ternama di Indonesia. Buah. Buat ke. Bukan dong. Oh bukan. Cewek pak. Oh cewek. Iya, iya. Dia kriteria nomor satunya. Itu bukan wajah. Bukan kekayaan. Humor. Tapi humoris. Iya. Karena ujung-ujungnya yang ganteng akan kalah sama yang lucu. Betul lagi. Yakin gue. Berarti Dustin itu menangnya di lucunya. Iya. Gue sih di ganteng ya. Kalau menurut gue di ganteng ya. Bukan di lucunya. Iya, copotnya itu kan. Virgo Gemini Capricorn. Katanya yang wawasannya luas. Enak dibuat curhat. Mencintai seutuhnya. Anjay. Berat. Berat, berat, berat. Wawasan luas itu contohnya kayak gimana kan menurut lo? Mungkin bukan pintar tapi tau banyak gitu loh. Iya. Kayak kenapa langit biru? Hmm. Gitu. Karena kalau hijau. Jadinya rambutan belum matang. Aduh iya bener juga. Ya jadi mungkin kayak pengetahuan-pengetahuan yang kayak universal aja gitu. Oke. Terus jadinya seru ngobrol sama orang kayak gitu. Daripada sama orang yang pintar ya. Hmm. Jadinya kayak ngajar gitu gak sih? Iya, iya bener-bener. Lo tau gak? Jadi menggurui. Iya betul. Iya. Tapi tadi balik lagi ketika Libra ditanya-tiba pasangannya kan yang punya hobi sama. Lo pernah punya sama pasangan lo hobi yang sama? Tiduran sih. Eh maksudnya enggak enggak. Jadi gue. Ya orang kalau gak tidur yang lama-lama sakit kali. Badan. Iya gue kemarin gak enak badan karena kurang tidur. Iya. Makanya tidur bersama tuh enak kan? Iya. Maksudnya dia di rumahnya, gue di rumah gue sendiri. Lo tidur dia tidur kan lo tidur bareng. Iya. Kita tidurnya sekarang ya. 3, 2, 1. Teg. Enggak enggak. Dulu itu kebetulan kita itu suka olahraga. Jadi kita olahraga bareng kayak. Dan gue gak apa-apa gitu loh nungguin dia olahraga berjam-jam pas tenis. Olahraga barengnya apa? Selain lompat batu yang di pulau, yang di nias tuh. Enggak dong Pak. Enggak kayak gitu. Enggak ada dong saya disini. Enggak. Waktu pas jaman-jaman covid. Itu kan gue masih sama mantan gue yang Libra itu kan. Dia itu tuh suka tenis. Oh. Sedangkan gue gak terlalu suka tenis, gue lebih suka basket. Tapi kan kalau basket tuh lo harus kayak. Jadinya kalian main tenis pake bola basket. Ya. Berat banget anjir. Enggak akhirnya gue nungguin dia tenis dan gue gak masalah dengan itu. Karena gue suka olahraganya tapi gak suka dengan jenis olahraganya. Tapi gue suka kebersamaan nih itu loh. Oh. Dua tahun tidak ada yang bersama, tidak ada yang ditungguin main tenis lagi. Aduh. Sedih gak? Enggak sih. Aku bahagia. Jangan dong nanti kan mantan gue siapa tau liat. Oh iya. Gue jadi harus bahagia, pura-pura bahagia gitu loh. Bahagia karena gue cekannya banyak kalau mudah. Itu dia. Tinder gue nyala nih. Kenny kan pernah punya usaha juga kan Ken. Yes. Tesla waktu itu ya. Tapi sebelumnya kan juga punya somai namanya Tante Teni. Betul. Dari Tante Teni kan jadi Tesla kan waktu itu emang. Iya gagangnya doang tapi. Sedih. Itu akhirnya waktu itu lo kepikiran ah gue buka bisnis ah. Itu gara-gara pakaian. Karena nyokap gue tuh actually pinter masak gitu loh yuk. Terus waktu itu dulu kalau gue ulang tahun. Gue tuh selama gue hidup ulang tahun gue selalu di. Di rumah. Enggak selalu dirayain dimanapun. Oke oke oke. Jadi waktu pas gue udah di Perambors pun waktu gue inget banget. Umur 19 gue tuh udah masuk Perambors. Nyokap gue bener-bener bawain perasmanan gitu kayak. Oh. Udah gitu. Satu gedung Perambors makannya perasmanan nyokap gue. Dulu kan cateringnya ada tuh di sebelah gitu kan. Iya. Nah itu jadi kayak gue melihat disitu. Oh orang-orang nih suka ya sama makanan nyokap gue. Kayak gue kepikiran tuh kayak. Gimana kalau dijual nih makanannya. Kalau dijual iya bener. Kan jual nyokap gue kurang laku jadi. Jual lo ya ada pasarnya. Iya bener. Gak laku juga dong aja. Nish market. Yaudah akhirnya jual deh si siomay itu. Oke. Menurut lo tantangannya ketika berbisnis apa? Karena kan. Ya membuat sesuatu atau bukan sesuatu tuh. Lebih mudah dibandingin mempertahankannya. Jujur. Kalau sekarang kan udah sedikit bangkrut ya. Oh RIP ya. Enggak waktu pas pandemik tuh gue tutup. Oke. Ya kan. Tapi yang paling sulit itu sebenernya SDM nya sih cuy. Karena gue tuh masih kayaknya MC masih siaran waktu itu kan. Ya. Jadi waktu gue tuh gak bisa terbagi yang bener-bener untuk si bisnis gue ini. Sedangkan bisnis itu emang harus di maintain kan. Betul. Jadi kayak orang-orangnya juga harus diperhatiin. Lo gak tau dia ngambil duit lo atau enggak gitu. Jadi kayak trust aja tuh gak cukup gitu sebenernya. Oke. Ya udah. Tapi. Menurut gue salah satu yang paling susah di bisnis itu adalah SDM nya. Karena ketika lo udah pas nih sama satu orang ini. Eh dia tiba-tiba cabut. Ya betul. Dan ngatur orang tuh menurut gue paling susah. Susah banget coy. Ya kan. Lo ngatur. Maksudnya orang lain juga punya pikiran. Punya isi kepala yang mungkin berbeda sama lo juga. Mereka punya kebutuhan. Yang dimana ketika mereka gak bisa terpenuhi kebutuhannya sama lo. Mereka akan cabut. Nah. Paling bingung itu adalah kalau mereka bilangnya sakit. Ya gue gak bisa apa-apa dong. Iya betul. Iya kan. Sakit tuh udah paling kayak masuk lo gitu. Mungkin gak mungkin gitu. Betul. Lo berarti pernah ada pengalaman kayak mecat orang? Wah sering lagi gue. Sering. Jadi waktu itu gue udah punya tiga cabang kalau gak salah ya. Nah cabang yang satu itu ada di deket rambut. Di blok M waktu itu. Di bawah kayak. Sebenernya kecil banget sih. Soalnya somai doang kan gak perlu yang tempat terlalu besar gimana. Cuman. Ya waktu itu somainya kayaknya kayak segede Holy Wing. Ada live music lagi sih. Jumat Sabtu minggu. Iya sebulan sekarang ada yang tinggi. Aduh kesel banget. Nah akhirnya yang di blok M itu kayak baru buka dua minggu apa. Jadi gue kasih tuh kan kalau sekarang kasir itu pake handphone ya. Ya. Kasir pake handphone terus pokoknya semua itu udah bisa diatur di handphone deh. Oke kalau misalnya handphone dia ada pesenan di gue juga masuk. Intinya seperti itu lah. Tiba-tiba dia bilang sakit gak masuk. Jadi gue udah ngambil pengganti. Pas mau rekapan gitu gak ada coy handphonenya. Eh bukan-bukan rekapan pagi-pagi. Bu handphone buat kasirnya mana? Ada kok di laci gitu. Gak ada bu segala macem bla 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 bla. Akhirnya usut punya usut dibawa sama si karyawan gue yang satu ini. Terus dia bilang tetep gak ada. Terus akhirnya kan kalau misalnya apply kerjaan gitu kan gue minta CV kan. Kita cari sosial medianya apa segala macem. Terus kita bilang kayak kita udah punya bukti di CCTV. Jadi dia tuh lupa kalau gue tuh punya CCTV disitu. Ada coy dia keluar pegang handphone itu. Terus gue gila. Nah itu dia tuh yang semuanya pecat akhirnya. Tapi yang paling sakit hati buat gue adalah gue harus memecat ketika lagi pandemik. Aduh iya lagi. Kan pandemik nih nutup. Terus akhirnya gue ajak mereka makan. Bilang baik-baiknya gini-gini gak nutup nih. Soalnya pas pandemik tuh gue inget banget salah satu yang paling gak pengen gue lakukan adalah Sebenernya motong gaji karyawan. Gimanapun juga mereka harus tetep hidup kan kerja gak kerja kan. Betul. Eh malah harus pecat gara-gara tutup. Gak enak banget itu gue yakin rasanya berat di lo. Tapi ya realitanya emang harus tutup. Karena ngomongnya cuman gak sampai 30 detik ya. Nah. Tapi mikirnya berhari-hari. Iya iya dan mood setelahnya juga masih gak enak pasti. Benar benar benar. Berarti kalau misalkan kalau muda yang pengen memulai bisnis ada tips gak dari lo Ken? Kalau bisa tuh punya ini ya suntikan dana. Kata gue lebih baik itu. Angel investor. Iya itu dia. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Biar outlet lo sebanyak KFC. Benar benar benar. Enggak kata gue sih yang paling penting adalah lo harus tahu siapa target market lo sih. Iya. Jadi kayak gimana pun juga mereka akan tetap membeli. Terus juga jangan terlalu jor-joran di depan gitu. Nah salahnya gue waktu itu karena waktu itu lagi meroket juga. Jadi gue berani tuh kayak spend buat beli ini. Langsung buka cabang. Buka cabang. Iya. Buka satu cabang pun kan dilihatnya kecil tapi ternyata kebutuhannya banyak kan. Iya betul. Kalau misalnya gue bisnis makanan waktu itu gue tuh harus punya cup yang buat makannya itu loh. Nah itu gak bisa kayak cuman nge print seratus dua ratus harus lima ribu coy. Per? Lima ribu cup. Per order. Per order. Jadi sampai sekarang itu masih ada cup-cup itu. Gila. Gitu cuy. Itu yang paling berat sih. Jadi kalau menurut gue sebisa mungkin seminim mungkin apa namanya modal lo yang lo keluarin. Karena lo gak tahu ke depannya itu bakal ada apa. Nah itu dia tuh. Sama punya ini kali ya kayak uang emergency. Betul. Untuk keadaan-keadaan ya pandemi segala macem gak ada yang tahu. Bener-bener. Karena terakhir-akhir itu juga gue akhirnya keluarin dari kantong gue. Kan harus kasih pesangon segala macem kan. Betul. Itu lumayan horor tuh ketika bisnis lo tutup. Nah lo tapi bukan tipe orang yang penakut kan ya. Kalau masalah per horor-hororan. Gue cuma takut gue gak merit sih akhirnya ini. Horor tuh ya ketika tim lo gak ada yang match. Itu dia. Udah swipe-swipe-swipe gak ada yang cocok ya kan. Soalnya kayaknya bukan tipe orang yang penakut juga kalau muda. Enggak-enggak. Gue tuh kayak gak ada ketakutan kayak ketinggian lah. Gelap itu gue gak ada yang takut sama sekali sih. Setan pun gue kayaknya gak takut deh. Setan yang ngibrit ke teman gue. Sama kembara nih apa gue nih. Tapi lo tipe orang yang suka nonton film horor. Nah itu enggak. Oh itu enggak. Karena gue tuh males sama jumpscarenya gitu loh kayak. Oke. Gitu kan. Itu kan udah pasti kaget. Soalnya kan gak ada hantu yang kayak. Halo anjo. Gak ada. Gak ada kan. Tiba-tiba dia datang. Nah gue males perasaan kaget itu. Jadi bukan tipe orang yang penakut. Tapi juga gak nyari horor-horor. Enggak sama sekali lagi. Tapi lo pernah gak ketika lagi bareng sama temen-temen lo. Lo lagi nongkrong segala macem yang kayak misalnya. Eh gue setengah jam lagi balik ya. Terus tiba-tiba ada temen lo yang mulai cerita horor segala macem. Akhirnya end up-nya kayak kalian baru balik. Ya 4-5 jam kemudian gitu. Oh iya sih. Biasanya dimulai dari. Eh lo tau gak ini gini 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 gini. Disitu tuh ada. Kemarin katanya. Nah itu dia. Pernah? Pernah dong. Cerita yang lo paling inget apa dari cerita temen lo omongin? Gue tuh kalau cerita-cerita yang kurang penting gitu. Apalagi makhluknya gak ada gak gue simpen lagi di memori gue. Oh. Tapi lo punya. Nih gue kasih tau aja ceritanya nih. Buat kalau muda juga mungkin yang belum pernah denger. Karena Kenny juga pernah tinggal di Korea. Mungkin lo pernah denger nih. Ada cerita horor dibalik keindahan Pulau Jeju di Korea Selatan. Oke. Jadi dibalik Pulau Jeju yang indah. Banyak juga kejadian horor disitu nih kalau muda. Iya. Waktu itu ada dari seorang wisatawan lokal yang datang ke tempat tersebut. Terus dia foto dengan backgroundnya si padang rumput Pulau Jeju itu. Nah pria tersebut ngambil foto di ujung tebing. Oke. Tapi di fotonya itu kayak ada yang janggal nih. Jadi di foto itu ada sosok orang rambutnya panjang. Kayak ngintip dari balik tubuh salah satu wisatawan yang lagi foto. Ah takut. Kayak ngintip set nyamping gitu. Kayak eh ada apaan sih gitu. Kayak gitu lah kurang lebih. Kalau misalkan kamu udah bisa bayangin ya. Nah akhirnya fotonya viral. Dan menjadi bahan bicara juga di Korea. Bahkan ada stasiun televisi lokal yang sempat wawancara penduduk di Pulau Jeju. Untuk pengen tahu cerita dibalik foto tersebut. Nah dari keterangan warlock arias warga lokal. Diketahui puluhan tahun yang lalu ada seorang pria yang jatuh dari tebing tersebut. Nah itu sempat heboh juga. Sempat masuk koran juga. Dan ketika diselidikin foto pria yang jatuh 20 tahun lalu itu mirip sama muka yang ngintip di balik tebing. Bentar deh. Tapi tadi yang ngintip kan cewek katanya rambutnya panjang. Cowok. Cowok tapi rambutnya panjang. Mungkin dia gak ada barber ya. Jadi ya. Aduh panjang nih rambut gue. Setelah 20 tahun. Eh gak boleh gitu ntar. Ntar diintip loh. Takut gue. Ntar foto tinder lo tiba-tiba di ngintip. Takut banget. Yang orang-orang apa situ aja ya. Ya. Oke. Soalnya gak nyamuk banget nih sama segmen selanjutnya jadi gue berhentiin dulu ya. Oke. Nah kalau lo muda Kenny nih sekarang ibaratnya kalau ditanya pekerjaannya apa. Pengangguran anjir gue. Tapi lo banyak loh. Iya sih. Lo kan perkorea-koreaan pun juga membuahkan percuanan dong. Iya. Apalagi sekarang gue tuh lagi masuk ke DJ-DJ gitu. Walaupun muka gue tuh gak kelihatan kayak gue DJ ya. Ya lo kacamatanya yang agak di bawah dikit gitu biar kayak gigu. Iya kan. Kalau ngomongin musik lo juga sekarang DJ siaran juga. Tiga lagu korea yang artinya bagus banget menurut lo apa kan? Ada gak? Tiga. Tiga lagu korea. Oh tiga lagu korea. Iya. Jadi karena gue lagi suka Seventeen. Iya. Ada satu lagu itu judulnya Kidult. Kidult. Kiri dari lahir. Hah? Kiri dari lahir. Bukan dong pak. Kidult. Benernya bahasa Inggrisnya apa sih? Kidult kan? Kidult. Kidul. Antar dulu pake Google Translate dulu nih anjir. Gue pikir Kidul dari lahir. Bukan, bukan. Oke. Jadi lagu itu adalah lagu yang mencerminkan gini. Lo pernah gak sih punya momen sadar gitu. Kalau lo tuh terpaksa dewasa gitu loh. Ngerti gak lo maksud gue? Jadi lo tuh gak pernah ada yang ngajarin. Ya. Kayak eh lo tuh dewasa gini, gini, gini. Ya. Tiba-tiba lo harus kayak facing everything dengan cara lo sendiri. Karena emang udah fase lo udah disitu. Betul. Gitu. Nah di kata-kata lagu itu intinya adalah ya udah gak apa-apa kalau lo salah atau lo gagal. Lo bisa seperti anak kecil lagi. Makanya kidult itu kan artinya kecil atau. Kids adult ya? Ya. Apa? Apa ya? Kid adult. Oh kid, kid adult ya kan. Artinya nah itu dia. Jadi kayak lo gak apa-apa kok sebenernya kayak udah-udah dewasa tapi kelakuannya masih kayak anak kecil gitu. Karena emang gak pernah ada yang ngajarin lo dan gak pernah ada arahan yang saklek gitu loh. Kalau. Yang baik tuh gini, yang bener tuh gini. Betul. Emang versi terbaik dalam hidup lo adalah. Ini. Ini. Oke. Itu salah satu yang terbaik. Terus ada lagi? Dua lagi? Dua lagi ya. Banyak ya. Kalau gue tiba-tiba pink venom kan gak ada artinya tuh ya. OMG. Racun pink iya. Oh my god. Gak gue tuh emang lebih suka lagu. OMG karena lo jadi inget sama Tuhan kan. Oh my god. Oh my god. Jadinya inget kan. Gak bener ya. Oh iya. Pas lagi pandemi karena itu awal-awal gue suka sama Korea. Gue juga suka sama life goes on. Hmm. Karena pas pandemi kan ya lo udah gak tau lagi pengen ngapain gitu ya. Udah gak apa-apa life goes on. Oke. Jadi tiga lagunya itu. Kalau lagu toh. Enggak. Oh my god pilihan lo nanti ya. Ya udah besok kan bagus kan. Lo jadi inget Tuhan. Iya, iya, iya. Gue jadi inget topik sih kalau kayak. Bersyukur kepada Allah. Iya bener gak apa-apa. Gak harus inget. Terus dimixing kan karena gue DJ. Oh my god. Kalau misalkan lagu throwback yang bener-bener ngingetin lo sama satu momen ada gak? Dan momennya apa? Ah. Lagu throwback. Lagu throwback ya. Aduh. Lo apa? Kok jadi gue? Ya kan gue boleh sebagai tamu gue nanya ya. Oh iya sih. Sambil gue mikir. Gue belum prepare. Lagu broken hearted gue sih. Coba yang mana? Daniel Benningfeld. If you're not the one. Itu dia anjir. Semua mantan gue lagunya. Jizzy juga ya. Lagu patah hati lo ya. Gue itu sebenarnya tuh. Lo tau gak sih? Film terfavorit gue itu adalah romkom. Mentok gue. Romkom gue bisa nonton 10 kali. Berbelas-belas kali gue tuh gak apa-apa. Nomor satunya apa? Gue cheesy banget lagi. Bad teacher. Cameron Diaz. Cameron Diaz. Iya iya. Karena gini-gini gue pernah jadi guru coy. Nggak tau apa yang gue ajarin. Jadi guru apaan? Gue jadi guru TK dulu. Oh iya. Iya jadi pas gue liat Cameron Diaz. Jir sebelas-dua belas nih. Profesinya doang ya? Iya. Iya. Ketika tadi Korea sekarang kita lanjut ke Indonesia deh. Oke. Penyanyi Indonesia yang menurut Kenny Jafar ganteng banget siapa? Ini fun fact banget. Apa? Fun fact banget. Gue tuh pernah ngefans banget sama Vidi Aldiano coy. Yang bener loh. Gue tuh Vidis dulu. Oh. Jadi dulu daerah Tanggerang itu kan lem banget ya. Sekarang kan udah agak lumayan nih Tangsel dan sekitarnya. Nah dulu kalo artis-artis manggung itu nggak pernah deh ke daerah Tanggerang gitu kan. Nah satu hari Vidi itu lagi manggung di Super Mall Karawaci. Oke. Iya kan. Gue dateng dong. Oh yang ada jet coasternya tuh. Iya bener 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 bener. Sempet kebakaran juga. Iya. Gak penting. Tapi waktu itu Vidi lagi kesana. Gue dateng nih sama temen-temen gue pake baju SMP gitu-gitu. Bawa pin Vidi. Karena dulu kan nggak terlalu bisa beli merchandise ya. Iya. Kini terasa sungguh. Lu bukan ada status palsu paling suka. Iya status palsu juga aku suka. Iya kan. Lu pernah mengalami itu? Status palsu? Ya sering dong. Ya jadi gue tuh. Gue sampe sekarang walaupun Vidi udah sering main ke Prambor segala macem. Gue tuh tetep ada kayak. Jir Vidi yang dulu gue suka lagi gitu. Ada sedikit starstrucknya tetep sampe sekarang. Tetep. Oh. Jadi kayak. Soalnya kan Julio deket banget sama Vidi kan. Tuh. Kenny adalah seorang DJ. Lagu menurut lo yang ini lagu timeless banget gak bakal ada matinya. Menurut lo apa? Kasih tiga deh. Tiga lagi banyak amat sih. Yang apa-apa. Gue tuh kalo langsung ditanya des gitu gak bisa gue. Oh ini aja deh. Maren gue baru masukin. Ini yang bener-bener timeless banget. So what do you get high? Snoop Dogg. Iya. Yang wild and free. Itu satu. Terus. Aduh lagu gue kayak gini semua lagi. Terus ini. Where is the love? Black Eyepiece. Itu yang lama-lama ya. Oh ini juga sih. Yang baruan Beyonce. Love on top. Love on top. Hane hane. Wah itu koncian-koncian karaokean semua tuh. Iya betul. Gue DJ atau karaokean sebenernya. Wah ini berat nih kan politik. Lanjut. Lanjut. Lanjut Gin. Oke. Ini gue ngobrol sama Kenny. Ya. Kurang sah kalo gak ngomongin politik. Karena kan Kenny tuh politik banget. Si Tau banget gue. Politik Kenny tuh bisa disambung tuh dari politik Kak Kenny. Oh iya politik Kenny. Lanjut. Ngikutin gak lo? Tapi sejujurnya. Gue gak terlalu into it. Tapi ya. Tau-tau aja. Slightly dikit tau lah. Aldit Aher mau masuk Nasdem tau. Tapi bilangnya Kak Ritanu gitu kan. Tadi gue dikasih denger lagunya Aldit Aher. Apa tuh judulnya? Jangan remas, jangan pegang. Apa? Jangan remas. Lato-latoku. Iya paha dalemku. Lato-latoku. Sakit banget paha dalem anjir. Kenapa Ken lo gak segitu ngikutinnya? Kurang menarik? Lebih gue emang gak berkontribusi aja sih. Maksudnya gue gak mau jadi sotoy. Terus apalagi sekarang kan opini tuh bisa digiring ya. Iya. Jadi menurut gue gue akan cari tau sendiri tapi jangan sampe bias gitu loh. Oke. Soalnya kayak temen gue baru cerita nih tadi malem. Jadi waktu 5 tahun yang lalu nyokapnya tuh suruh kayak lu dukungnya ini ya. Oke. Nah kemenangan. Tahun ini nyalon lagi nih. Oh iya iya. Tapi nyokapnya udah bukan suruh yang itu, yang lain. Oh udah gak disitu berarti nyokapnya? Iya. Nah temen gue tuh sampe jadi gue tau dia nih harus pilih siapa ya gitu loh. Sedangkan 5 tahun yang lalu lu tuh getol banget suruh gue pilih yang itu. Bahkan anaknya sampe disuruh gitu ya. Lu kalo misalkan isu politik yang paling seru menurut lo apa? Ada gak? Kalo gak ada juga gak apa-apa. Gue baru denger-dengar salah satu tokoh politik yang gue suka. Katanya mau dicalonkan sebagai gubernur DKI. Siapa? Hah? Siapa? Ini boleh sebutin aja. Ciri-ciri atau inisial gitu boleh gak sih? Yang dari Bandung. Oh. Itu baru denger-dengar. Oh iya 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 iya. Gue setuju banget sih. Tapi gue kagak bisa nyoblos dia. Raktinya desigit kan? Dari Bandung reaktinya desigit kan? Bukan dong. Kesel banget ya. Ini kan sekarang mayoritas pemilih ada di Gensi dan juga milenius. Kalo misalnya. Lu nyalon ya? Kenapa dia mau ngomongin ini sih? Gak apa-apa ini kan kita sebagai anak muda harus melek politik juga kan? Ya bener-bener. Karena kita punya hak suara. Kita bayar pajak juga. Betul. Jadi lu boleh berkomentar menurut gue. Bener banget. Menurut lu kalo misalnya seorang Kenny menjadi seorang pemimpin. Kira-kira apa yang bakal lu kasih untuk rakyat lu? Pura-pura kayak lu punya visi misi aja. Light stick untuk semua fandom deh. Itu pasti army semua milih lu. Gak, gak, gak. Iya dong? Iya bener juga. Gak tapi salah satu yang menurut gue sekarang agak berubah dari zaman ke zaman adalah yang dulu kita pandang sebelah mata kayak misalnya seni, budaya, segala macem kan jujurnya di Indonesia tuh kurang begitu diapresiasi. Nah karena gue sempet ke negara-negara lainnya yang melihat dunia entertainment itu sebagai satu penghasilan negara yang paling besar juga kayak Korea. Dan nge-rembetnya kemana-mana lu, kemana-mana banget lu. Betul. Iya kan? Kalo misalnya kita lihat Korea sendiri gitu ya. Ini gue bukan membangga-banggakan Korea karena gue kagak di endorse ya. Tapi ini bisa jadi studi kasus juga menurut gue. Betul. Dan sekarang kan Indonesia sama Korea tuh udah nempel banget karena 50 tahun kebersamaan kayak ininya kan. Apa namanya? Hubula bilateral. Kolaborasi. Bener-bener sangat tidak politik gue. Maaf kolaborasi. Saya guling. Dia tiba-tiba role depan. Karena tadi lu ngomonginnya korut ya. Kalo korut gitu langsung ya. Pengen ngeles. Udah mata-mata disini. Bentar. Tadi ngomongin apa ya? Oh. Studi kasus Korea Selatan. Salah. Sakit banget. Enggak. Gue melihat kan Korea itu salah satu penghasilan terbesarnya. Iya. Bahkan bisa bilang yang paling besar itu dari entertainment kan. Betul. Dan ini adalah program pemerintah kan. Iya. K-pop ini. Tapi kalo lu tarik jauh ke belakang. Mereka itu gak cuma setahun dua tahun merencanakan ini cuy. Yes bener. Puluhan tahun gitu. Iya. Jadi kalo misalnya Indonesia sekarang gak catch up dengan itu. Dimana semua gen Z sekarang itu mau itu jadi tiktoker. Maunya jadi kayak youtuber gitu-gitu kan. Kerja jadi startup gitu-gitu pasti. Iya kan. Jadi kalo kita gak mulai sekarang kayaknya agak telat. Walaupun beberapa tahun ke belakang ini udah banyak banget ya. Maksudnya program-program pemerintah dan anak-anak yang emang punya bakat itu. Lebih ditonjolkan gitu. Tapi kurang des gitu. Soalnya itu mental juga sih coy. Setuju. Kata gue. Bener-bener. Kalo misalnya lu orang yang tidak terlalu sepolitik itu. Tapi tiba-tiba lu punya pacar dan pacar lu mau masuk ke dunia politik. Lu bakal dukung gak? Ya kalo saya dibelin Hermes sih mau. Kalo dia kepilih mah pasti tajir. Iya sih ya. Aduh. Tapi itu kan banyak ya. Sekarang kan udah mulai tuh. Banyak. Oh. Tiba-tiba gue liat ada temen gue ya kan. Kemana-mana. Banyak. Gue juga tiba-tiba temen gue kayak postingnya. Oh ternyata dia ini. Terus sekarang tuh udah mulai ganti profile picture coy. Yoi. Jadi gue udah mulai liat nih. Kan ada lagi kampanye soalnya. Kalo gue udah liat profile picture-nya belakangnya putih nih ya kan. Semua tangannya ngepel setengah gitu kan. Terus ada bendera merah putihnya sih. Kebayang dah saya gitu. Tapi untungnya belum ada yang approach langsung sih. Cuma nyokap gue tuh kayak punya titipan gitu. Ini kan cuman DPRD ya berarti ya. Kalo daerah kan kalo misalnya tanggerang. Itu kayak jangan lupa ya anaknya si om itu nanti kamu coblosnya itu gitu. Bahkan ya seumuran gue tuh sekarang kan udah nyalek kan. Iya. Iya banyak. Akan lo coblos? Hmm? Akan lo coblos? Soalnya dia ikut trip gue ke Korea ya udah gue coblos. Hahaha. Dia yang nyoblos loh. Hahaha. Boleh juga sih. Tipe pasangannya kayak ini nih gue penasaran kayak gimana sih kan? Tipe pasangan gue ya. Iya. Tipe pasangan gue itu. Misalkan biar kalo lo mudah kebayang. Dari bentukannya penampilannya seperti apa deh. Misalkan lo lebih suka cowok yang tinggi kah? Rambutnya gimana? Nah kalo idealnya kayak gitu. Jadi gue selalu bilang gue tuh suka cowok tinggi. Terus kayak gitu badannya six pack apa segala macem. Ya. Tapi tiga-tiganya mantan gue kagak ada yang kayak gitu. Jadi. Satu gak tinggi. Satu gak tinggi. Dua beleber menurutnya. Agak beleber. Oh agak. Apalagi pas sama saya ya. Karena nasi terus. Nasi kentang sama emi. Jadi kayak pas deketin gue. Wah cak juga boleh. Boleh juga nih. Kok pas udah jemput gue kayak lemaknya kemana-mana ya. Ya itu gak apa-apa juga gak apa-apa. Kan terima apa adanya. Bener. Nah tapi kalo ideal gue secara sifat aja. Dia gak boleh yang kayak gue. Jadi gak boleh serame lo. Betul. Karena gue suka cowok yang lumayan kalem. Yang kayak bisa tone down gue gitu loh. Oke. Yang udah-udah biasanya gitu gak? Tiga-tiganya gitu. Tiga-tiganya gitu. Iya. Berarti tiga-tiganya dia yang alfanya ya. Dia alfanya tapi tidak terlihat seperti alfa. Iya, iya, iya. Kalo gue kan cuman keliatan doang kan. Gue bisa padahal gue tuh inginnya dipimpin. Iya, iya, iya. Cuman gue tuh extrovert mentok. Nah semua mantan gue itu introvert semua. Justru itu yang lo cari malahan. Itu yang gue cari. Oh. Selera humor juga penting? Selera humor penting. Tapi karena gue itu mungkin lebih kayak light of the party-nya. Iya. Ngerti gak sih? Jadi gue suka yang nge-jokes-nge-jokes gitu. Sebenernya kalo misalnya lagi rame-rame dia gak perlu kayak joker banget gitu. Oke. Itu bagian lo soalnya. Itu bagian gue. Nanti spot gue diambil dong. Iya, iya, iya. Stealing the thunder nih dia. Iya. Enak aja lo. Secara penampilan berarti kayak gimana? Yang gayanya kayak gimana? Yang gayanya pake celana garis-garis. Terus kanan kirinya beda sleeve-nya. Yang satu. Gue udah mau kawin bener lagi. Yang satu ungu. Oh, sorry ya. Gue mau kawin. Ntar kalo gue poligami gue kabarin ya. Gue kabarin ya. Akan adil kalo gue. Oke, siap, 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 siap. Emang lo? Oh, gak. Gue pikir gue. Karena di ruangan ini gak ada lagi. Selain gue dan ada tadi namanya Pak Jiwe yang pake danan sama kayaknya. Tapi lo kan mau masuk politik itu bukan kriteria gue. Oh iya, sorry banget. Sorry banget kan gue anaknya politik pol. Pol banget politik ya. Tapi lo seumur-umur pernah jadian nama yang tipe lo banget gitu? Kayak yang tadi ngomongin ideal. Pernah dapet tinggi gitu gak? Sebenernya mantan gue yang pertama itu ideal banget. Karena se... Mantan lo pertama berarti pertama kali pacaran? Pertama kali pacaran. Pertama kali... Pertama kali... Pertama kali... Gendengan tangan. Debat. Curhat-curhat. Enggak karena dia itu musisi gereja cuy. Oke. Mainnya drum. Wuh, haki banget kan. Terus udah gitu waktu itu langsung punya mobil. Jadi enak nih gak harus panas-panasan kayak. Terus introvert juga. Nah terus dari mukanya juga ganteng. Kenapa putus ngomong-ngomong? Soalnya waktu pas gue ulang tahun. Dia lupa ngebuk restoran yang gue mau. Terus gue... Eh udah deh putus aja. Eh karis wabahari bisa dine in langsung? Iya juga sih ya. Makan dia. Gak perlu restorasi kali karis wabahari. Gak sih ya. Tapi waktu itu gak disitu. Iya. Gara-gara itu. Gara-gara itu Ken? Iya gara-gara itu. Serius loh. Terus kok dia mau ya sial. Kagak ada gitu kayak effort-effortnya. Nah itu dia. Kan tadi kita udah ngomongin. Gue tuh paling gak suka cowok yang gak effort. Tapi mungkin dia juga ada sakit hatinya. Ketika kayak kok perkara gini doang lo marahnya segininya sih. Iya iya. Itu juga. Abis itu katanya sampai sekarang dia belum pernah pacaran lagi. Terus kan gue kayak lumayan ingin mendekati dia. Karena waktu itu kok nikmat ya gitu. Terus aku kangen gitu kan. Nikmat gebukan drum di gerejanya. Itu dia kayak hadiratnya itu gue langsung bisa bertemu Tuhan. Eh jangan dong yang mati dong. Bukan dong. Iya jangan jangan jangan. Maksudnya penghubung. Iya gitu. Nah terus pas gue DM-DM gitu. Kagak dibales. Yang bener loh. Iya. Sakit hati. Sakit hati sih Fiks. Fiks banget. Apa dia gak suka cewek lagi ya? Siapa namanya? Namanya gereja banget lagi. Daniel. Wow. Semoga Daniel dengar dan semoga DMnya bisa kali ya. Kenny dibales ya. Iya udah sukses dia. Sekarang kerjanya di Malaysia. Lo DMnya apa kata-katanya apa? Lo DMnya apa? DMnya apa kata-katanya? Jangan gitu dong. Gak apa-apa. Banyak soalnya. Coba ya Daniel dibales ya. Oke. Kita akan main this or that sama Kenny nih kalo muda. Silahkan dijawab aja Ken ya. Oke boleh. Cowok ganteng tapi bau ketek. Atau jelek tapi harum banget. Yaudah deh. Jeleknya jelek banget coy. Kalo satu ampe. Oh jelek banget ya. Oh jelek banget. Jelek banget. Jadi cowok ganteng tapi bau ketek banget. Gue juga gak bisa bau lagi. Nah. Anjir. Atau cowok jelek banget tapi juga harum banget. Kayak lo jarak radius 10 meter. Wah ini pacar gue nih. Kayak dia minumnya Stella ya. Iya. Stella jeruk lagi aduh. Kalo lagi macet bikin puyeng tuh. Yaudah cakep bau aja deh. Ganteng tapi bau ya. Bau keteknya bau banget tapi tapi. Kayak lo radius 10 meter udah kecium juga. Ini cowok gue mau dateng nih. Anjir. Ini cowok gue mau dateng nih. Bau-baunya udah kecium nih. Takut banget ya. Oke gak apa-apa kita ambil pilihan yang pertama ya. Cowok yang cuek tapi dia dijamin setia. Atau dia yang perhatian banget tapi gak setia. Cuek setia. Cowok yang temen ceweknya banyak. Atau yang temennya dikit. Kenapa dia temennya dikit. Kayaknya dia ada kelainan deh. Pilihannya antara genit atau gak gaul. Oh iya iya. Gak gaul gue berarti. Oh iya iya iya. Oh karena gue itu bener-bener cemburu banget. Gue itu tipe cewek yang ngecekin handphone cowok. Nyebelin kan gue iya. Oh itu nyebelin. Itu nyebelin nyebelin nyebelin. Oke. Orang tadi lu sambil ngecat aja gue liat. Iya. Gue nyari-nyari filter tuyul di Instagram. Giliatin sama Kenny. BKR mau bubar kan kalo gak salah. Enggak dong. Kan emang BKR benya bubar. Oh iya. Cowok yang ga peka tapi lu dibolehin tetep ngefans sama idol lu. Atau yang peka banget dan mau ngasih segalanya. Tapi dia maunya lu stop dari dunia perkonaan lu. Yang ga peka dong. Bodo amat deh. Bodo amat ya. Cowok yang suka nonton konser bareng lu. Tapi tiket bayar sendiri-sendiri. Atau dia ga suka nonton konser tapi lu dibeliin tiketnya sama dia. Yang kedua gue ga peduli dia ada di konser itu atau engga. Emang gini lu jadi om-om ya. Hahaha Suge Daddy come to me. Hahaha Ssukure Daddy come to me. Terima kasih.